Desa Tanjung Agung adalah sebuah desa yang berada di tepi jalur lintas tengah Sumatera, tepatnya di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Di masa lalu, desa yang saat ini dihuni sekitar 1710 kepala keluarga yang terdiri dari 5635 jiwa ini, pernah mengalami musibah bencana alam yang dahsyat, yakni banjir bandang. Peristiwa ini telah meregut korban jiwa dan kerugian materi yang tidak sedikit, bahkan diantara para korban, ada yang sampai kini tidak berhasil ditemukan. Narasi kali ini hadir bukan bermaksud untuk membuka luka lama, tetapi sebagai upaya menggali hikmah dari sebuah musibah. Sebagaimana nasihat yang sering disampaikan para kaum bijak cendikia, bahwa dibalik sebuah musibah terselip hikmah yang bisa dipetik sebagai bahan pelajaran. Seperti apa dahsyatnya peristiwa ini? Apa saja alasan yang menyebabkan musibah ini terjadi? Dan bagaimana kondisi desa Tanjung Agung setelah puluhan tahun peristiwa ini terjadi? Jawaban-jawaban dari pertanyaan ini akan coba kami sajikan. Tetapi sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe and like agar channel ini terus tumbuh dan berkembang. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan konten-konten terbaru yang kami sajikan. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasimu Tahun 1982, tidak ada yang menduga akan menjadi hari baling kelam bagi masyarakat Kecamatan Tanjung Agung. Sungai Enim yang menjadi ikon Kabupaten Warah Enim telah melululatakan banyak desa dan pengukiman penduduk. Salah satu desa yang terkena dampak paling parah adalah desa Tanjung Agung. Malam itu sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Jutaan kubik air mengalir deras dari arah hulu. Hujan yang turun terus-menerus dari pagi hari menambah depit air Sungai Enim hingga meluap dan menyapu sebagian besar wilayah Kecamatan Tanjung Agung. Pusat pemukiman desa Tanjung Agung yang saat itu berada di bataran Sungai Enim menjadi sasaran amukan air bah yang mengerikan. Jerit dan tangis terdengar bersahutan bersama derung air yang menghantam rumah-rumah panggung yang berada tak jauh dari bibir sungai. Manjir besar yang datang pada tengah malam buta itu membuat penduduk desa tak memiliki kesempatan lagi untuk menghindar. Ratusan korban jiwa berjatuhan, ratusan rumah rata dengan tanah, ratusan jiwa tak tahu harus bagaimana melanjutkan hari-hari setelah bencana. Berdasarkan data dari Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Muara ini, bencana ini tercatat menelan korban jiwa hampir 150 orang dan kerugian harta benda mencapai angka ratusan juta rupiah. Sungguh harga yang sangat mahal untuk sebuah pelajaran. Meskipun sudah berpuluh tahun berlalu, peristiwa ini masih melekat rat di ingatan masyarakat. Bahkan sampai hari ini, puing-puing bekas bencana banjir ini masih bisa ditemui. Tiang-tiang bekas penyangga rumah panggung menjadi saksi bisu bagaimana dasyatnya air bah memporang-porandakan kehidupan mereka. Berbagai kebijakan diambil pemerintah usai peristiwa itu. Salah satunya adalah merelokasi pemukiman masyarakat jauh dari bibir sungai, program reboisasi kawasan hutan di wilayah Bukin Barisan, dan area hulu Sungai Edip. Kemudian, beberapa program jangka panjang dan jangka pendek dilakukan untuk membantu masyarakat pulih dari dampak bencana, baik trauma psikis maupun ekonomi. Langkah ini terbukti cukup efektif. Perlahan tetapi pasti, kehidupan masyarakat desa Tanjung Agung berangsur membaik dan kembali normal sampai hari ini. Dalam upaya mengenang peristiwa ini, pemerintah kecamatan Tanjung Agung bersama pemerintah desa Tanjung Agung telah berencana untuk membangun sebuah tugu peringatan di sekitar lokasi kejadian. Tugu ini nantinya diharapkan akan menjadi sebuah tonggak monumental dan bahan pelajaran bagi generasi yang akan datang untuk lebih peduli terhadap alam dan lingkungan. Tugu ini nantinya diharapkan akan menjadi sebuah tonggak monumental dan bahan pelajaran bagi generasi yang akan datang untuk lebih peduli terhadap alam dan lingkungan. Sejarah terkait bencana banjir bandang di kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muaraeni, Provinsi Sumatera Selatan. Dasyatnya peristiwa bencana alam ini, seyogyainya memang harus menjadi pelajaran bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait. Pengurusakan kawasan hutan yang terjadi secara masif atas nama pembangunan jangan sampai menyebabkan peristiwa yang sama kembali terulang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!